Momen dramatis terjadi saat banjir bandang berlangsung di sungai Serayu, desa bandingan kecamatan Sigalu, Banjar Negara, Jawa Tengah. Di tengah derasnya arus sungai, seorang pria yang merupakan penjaring ikan terjebak di sana. Peristiwa yang terjadi pada minggu 20 Juni 2021 ini sempat rekam dalam video dan lantas viral di media sosial. Manager Operasional Wisata Arung Jeram Serayu Kiki Sulis Tiono menjelaskan kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban merupakan warga desa Garung Wonosobo, Jawa Tengah. Pria berusia sekitar 35 tahun itu awalnya datang ke desa bandingan bersama kawannya. Pada saat sedang asyik menjaring ikan di tengah sungai, banjir bandang dari hulu dalam sekejap menerjang. Teman pria tersebut berhasil lari ke tepi, namun korban terlambat. Ia akhirnya terjebak di tengah banjir bandang yang besar. Karena arus sungai begitu deras, adalah mustahil bagi korban untuk berenang, bisa-bisa tubuhnya akan terseret arus. Dalam video, pria tersebut terlihat berdiri di atas batu dan terlihat pasrah. Pasalnya di sekelilingnya dia hanya mendapati gulungan air yang melaju kencang. Setelah satu jam terjebak banjir bandang, bala bantuan akhirnya datang. Ia diselamatkan oleh operator wisata arung jeram Serayu. Proses penyelamatan tak berjalan dengan mudah dan dramatis. Dengan menggunakan perahu karet, tim penyelamat menerjang derasnya arus banjir bandang. Saat jarak perahu semakin dekat, korban langsung melompat ke atas perahu. Manajer operasional wisata arung jeram Serayu Kiki Sulistiono menuturkan begitu dikabari ada pria yang terjebak banjir bandang, ia segera mengumpulkan teman-temannya. Ia menceritakan saat itu muka air sungai sudah naik hingga 1 meter, meskipun begitu Kiki dan rekan-rekan tetap mengupayakan untuk menyelamatkan korban. Usai 5 menit perjalanan dari dermaga, tim melihat korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban belum dapat banyak bicara. Ia mengalami trauma, tubuhnya pun menggigil karena bertahan di tengah sungai.